Terima kasih. 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 Pramudia Pramudia Kemudian Ahmad Saifuddin Dua diantaranya ini Pada waktu 2016 dulu itu Itu adalah Pernah menerangkan Hal-hal yang sesungguhnya Tidak sesuai dengan yang Fakta yang sebenarnya Tapi dua diantaranya Tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya Yaitu adalah Saudara Okta Dan Saudara Amusafuddin Ini konsisten dua orang ini Sedangkan yang Pramudia ini Pramudia Dan Tugu Datang kami dan tadi bertemu di atas Menceritakan bahwa Sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu Tidak benar Dan bermaksud untuk mencatatkan Mencabut semua kerana-kerana mereka Dan akan menyatakan yang sebenarnya Sebelum Kang Deddy akan bercerita Saya jelaskan dulu Bahwa dalam rangkaian peristiwa Pembunuhan yang dulu dilakukan ini Ada satu alibi Yang sebenarnya mereka ajukan Dimana pada jam yang sama Pada tanggal 27 Agustus 2016 Sesungguhnya Mereka Adalah tidur di rumahnya Pak Lurah Pak RT Pak Parsen namanya Di rumah anaknya Di rumah anaknya Di rumah anaknya Pak RT Pak RT-nya ada di sampingnya Di sampingnya Nah Jadi coba bayangkan Lebih kurang diantara jam-jam tersebut Jam 9 sampai jam 10 Jam 12 Itu Mereka-mereka ini Katanya mulanya Dari awal Dari sore Dari maghrib Mereka pergi dulu Ke rumah Ke warungnya Ibu Nining Dari rumahnya Ibu Nining Mereka pergi ke rumahnya Ibu Bapaknya Hadi Hadi Rumah Hadi Dari rumahnya Hadi Lebih kurang jam 9 Jam 10 Mereka pergi ke Rumahnya Anaknya Pak RT Dan tidur sampai pagi Jadi artinya Peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu Yang terjadi di jam-jam yang sama Lebih kurang dari jam 9 Jam 10 sampai jam 12 itu Di hari yang sama Panggal 27 Agustus 2016 itu Mereka itu berada di rumah RT Di rumah anaknya ketua RT Sehingga Kalau ini Benar Maka berarti Peristiwa Mereka melakukan Pemuda itu adalah Pasti tidak berada Mereka menatakan Saya tanya kepada Pramudia Coba jawab Kenapa Saudara Pramudia Dulu Kamu katakan Mengatakan bahwa Kamu Sebenarnya Tidak benar Ada di rumah itu Di rumah RT Gitu ya Nah sekarang Dia bilang Sesungguhnya Tidak benar Dia ada Coba 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 Sebenarnya Waktu Ada Wireless Kita banyak Bicara aja Langsung Saya Di BAP Tahun 2016 Saya berkata Yang sesujurnya Saya berkata Yang sebelumnya Lalu Itu diralat Oleh polisi Bilangnya Kamu bilang Tidak itu Tapi Prt sama anaknya Tidak mengakui Bahwa Anak-anak Tidur disitu Nah maka Dari itu Saya merasa Takut sendiri Maka di Bandula Diubah BAP Seolah-olah Saya tidur Tidak dirubah Prt Seperti itu Ceritanya Nah itu Waktu berita Acara di polisi Ketika kamu Diperiksa Di pengadilan Apa yang Kamu sampaikan Waktu Di pengadilan Saya Berbicara Jujur Seadanya Saya bilang Tidur disitu Waktu kamu Tidur disitu Melihat gak Yang lima orang ini Yang sedang Di penjara Sekarang itu Ada disitu Juga tidur Melihat Melihat ya Melihat Baik Setelah itu Kemarin Katanya kamu ada Diperiksa lagi Diperiksa Tanggal berapa itu Tanggal 4 4 apa Juni Di mana kamu diperiksa Di polda Di polda Kamu bilang apa yang sebenarnya disana Bilang sejujurnya juga Apa itu Ya bahwa saya Tidur disitu Oh jadi berita Cara kamu disitu Di Habis kemarin Cuma Bukan diralah sih Jadi kayak Diomongin benar Kamu bilangnya Tidur disitu Sedangkan Kayaknya Tidak mengakui Bahwa anak-anak Tidur disitu Terus Jadi kan saya Ngerasa tak Lagi Emangnya Kamu dipukul Ya Sekarangan Saya kan Sudah punya keluarga Sudah kayak duduk Lagi Jadi saya takut Jadi kamu ngomong apa Jadinya Saya bilangnya Tidur di rumah lagi Jadi gak disitu Gak di tempat RT lagi Katanya Enggak Jadi yang benar Yang mana Yang benar Saya tidur di Pak RT Jadi bolak-balik nih Makanya tadi Saya marah sama kamu kan Saya bilang Kalau kamu berbohong Maka ada kan Ada orang yang korban Lebih jahat Daripada penjahat Sebenarnya Kalau berbohong Tiba-tiba itu Orang lain masuk di penjara Karena saya bilang tadi kan Jadi saya gak mau Kalian ini berbohong Nah kalau kalian memang Betul-betul Memang Malam itu Ada di rumah RT Katakan itu Kalian di rumah RT Tapi kalau menurut tidak Ya katakan kalian Tidak di rumah itu Jangan gara-gara Kebohongan kalian itu Ada orang masuk penjara Semur hidup lagi Ya kan Jadi ingat itu Berbohong itu adalah Merupakan kejahatan Luar biasa juga Ya Jadi nanti Kamu di perisa lagi Tanggal berapa nih Besok Ya katakan yang sebenarnya lagi lah Kalau kamu betul-betul Ditumpah RT Tidur disitu Melihat Lima terdakwa ini Ada di tempat itu Pada waktu yang sama Terjadinya Terjadinya pemenuhan Katakan Dia ada disana Tapi kalau memang Kamu betul-betul Pulang ke rumah Gak melihat Gak tidur disitu Gak melihat Anak-anak itu ada disana Ya katakan juga Seperti itu Kami peradi Mau bantu kalian Kalau jujur Kami juga tidak mau Menjadikan alat Kita harus Benar-benar Membela kebenaran Kang Deddy ini Sudah begitu capek Melakukan air mata Melakukan biaya Waktu dan tenaga Untuk bisa Mengungkap Kasus ini Terima kasih nih Kang Deddy Luar biasa nih Kang Deddy Luar biasa Kami sendiri Merasa Tersentuh sekali Sebenarnya ini tugas Pengacara Sebenarnya itu Ya Tapi Kang Deddy Dengan lainnya Maka kami juga Tergerak hatinya Untuk bisa Membantu ini Nah itu tadi Pramudia Kemudian Satu lagi Teguh Nah apa yang terjadi Dulu Teguh Waktu dulu kamu Di BAP Jaman dulu 2016 Kamu ngomong apa Ya pertama Pertama awal Sesuai yang Ada Di Kejadian disitu Cuman Apa Teguh Menyerangin yang Sebenarnya Malah Nanti kamu Akan terlibat Jadi Seolah-olah Teguh itu Tidak tidur Di rumah PRT Padahal Tidur di rumah PRT Jadi waktu itu Di BAP Seperti itu Nah waktu Di pengadilan Tahun 2016 Dulu Kamu ngomongnya Gimana Tentang itu Kalau saya ingat Teguh Yang ngomong Kayak gitu Terus ada Waktu itu Agak dikat Waktu itu Kamu ngomong apa Mau bilang Apa Waktu itu Yang Sejujurnya Teguh Yang sejujurnya Itu apa Apa Yang kumpul Di rumah Bunini Terus Di rumah Hadid Terus Tidur Ke rumah PRT Artinya Kamu tidur Di rumah PRT Pada tanggal 27 Agustus Jam Berapa Lebih kurang Kalau Enggak Salah Sekitar Jam 10 Tidur Di rumah Lebih Waktu di rumah PRT Kamu melihat Enggak Lima orang Terdakwa Ini Ada Siapa Aja Yang ada Di situ Eka Kata Temen Katanya Sempet Dibawa Terus Terus Dikeluarin Lagi Dikeluarin Lagi Anak RT Ini jadi Saksi Enggak Di pengadilan Jadi Anaknya Anaknya Kalau Enggak Sama Teguh Anaknya Juga Ada Jadi Saksi Ingat Pasti Ingat Atau Enggak Nah Kalau Gini Kalau Enggak Pasti Jangan Bilang Pasti Kalau Enggak Ingat Bila Enggak Ingat Jangan Coba Menjawab Yang Tidak Anda Tidak Ingat Anaknya Bapaknya Ada Pasti Anaknya Coba Nanti kita cek Di lemberkas perkara Ini Contohnya Seperti inilah Jangan Coba Ini ya Nah Sekarang Saya mau Tanya Kalian Kan Bilang Bahwa Kalian Tidur Di rumah Pak RT Pak RT Tidak Tau Enggak Kalian Di rumah Di rumah Pak RT Di rumah Tidak Tau Tidak Anak Tidur Tidak Tau Tidak 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 Tau Mungkin Dia Di rumah Sebelahnya Di rumah Sebelahnya Soalnya Rumahnya Kan Dekat Sebelah Sebelahan Karena Menurut Berita Cara Mungkin Pak Dedy Bisa Jelasin Pak RT Ngomong Apa Pak Dedy Ya Jadi Pak RT Pak RT Tidak Tidak Mengakui Anak-anak Tidur Di rumah Anaknya Pak RT Jadi Pak RT Itu Tidak Mengakui Kamu Dan Teman-temannya Itu Tidur Di rumah Anaknya Itu Berita acaranya Begitu Pak RT Padahal Kalian Tidur Tidur Situ Nah Ini Periswa hukum Yang akan Sebuar biasa Nanti Pak RT Tidak Mengakui Mereka Ini Tidur Di rumah Jadi Pak RT Tidak Mengakui Mereka Ini Tidur Di rumah Anaknya Pak RT Sementara Mereka Ini Sementara Sementara Mereka Ini Empat Orang Ini Mengaku Tidur Di rumah Pak RT Pada Jam Yang Sama Ya Jadi Pak RT Ini Tidak Mengakui Mereka Ini Tidur Di rumah Pak RT Sementara Mereka Ini Mengakui Bahwa Mereka Tidur Di rumah Pak RT Pada Waktu Yang Sama Bersama Sama Dengan Lima Orang Terpidana Yang Sekarang Di dalam Penjara Ini Isu Sentranya Di Situ Dan Lima Orang Terpidana Yang Ada Sekarang Ini Juga Mengatakan Mereka Tidur Di rumah Pak RT Artinya Ada Sembilan Orang Yang Mengatakan Mengaku Tidur Di rumah Pak RT Tapi Hanya Satu Pak RT Mengatakan Tidak Tidur Di rumah Pak RT Dan Anehnya Anak Pak RT Ikut Tidur Bersama Mereka Tapi Cerita Tentang Anak RT Ini Sendiri Kami Tidak Tahu Kenapa Dia Tidak Ikut Menjadi Terdakwa Di Sini Karena Menurut Mereka Sebelum Ke rumah Pak RT Mereka Itu Sama-sama Pergi Ke Warung Ibu Nini Kemudian Kembali Ke Rumah Hadi Bersama-sama Dengan Anak Pak RT Dan Kemudian Tidur Di rumah Pak RT Pertanyaannya Kenapa Anak Pak RT Ini Tidak Ikut Atau Karena Memang Dia tidak Berbuat Atau Memang Tidak Ada Peristiwa Itu Nanti Menjadi Bahan Dari Tim Lawyer Untuk Mengusutnya Nah Sekarang Ada Lima Oktar Gimana Tadi Udah Coba Kamu juga Tidur Rumah Pak RT Ya Tidur Dan Rumah Anaknya Kamu juga Melihat Semua Peristiwa Itu Melihat Bahwa Lima Terpidana Yang Sani Penjara Itu Ada Bersama Kalian Ada Termasuk Anak Pak RT Ada Termasuk Nah Jadi Sebenarnya PG ada Di situ Tidak Ada PG tidak Ada Tidak 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 Kemudian PG ada Waktu itu Kalian Tidur Bersama Tidak Kenal Enggak Dengan PG Om Kenal 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 Karena Satu Daerah Kenal Tapi Waktu itu Tidak 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 Kenal 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 Cuman Waktu SD Tapi Waktu Tidak Malam Itu PG ada Tidak Tidak Kalau Udin Kenal Kenal Malam itu Ada PG Enggak 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 Memang Kita Menjadi Sedih Juga Apa Yang Terjadi Sebetulnya Kami Belum Bisa Menyimpulkan Apa Yang Terjadi Tapi Dari Cerita Cerita Ini Menjadi Berbeda Semua Tapi Ingat Loh Bersaksi Palsu Bisa Dihukum Loh Sama Dengan Nya Kalau Terbukti Nanti Pak RT Palsu Bisa Dilaporkan Juga Saksi Palsu Siapa Yang Bersaksi Palsu Kalian Yang Bersaksi Palsu Atau Pak RT Bersaksi Palsu Kan Begitu Jadi Pertanyaannya Ada Sembilan Mengatakan Kalian Tidur Di situ Pak RT Mengatakan Tidur Di situ Siapa Yang Bersaksi Palsu Jadinya Ini Masalah Hukum Yang Serius Itu Fase Pertama Sekarang Yang Kedua Mengenai Terdakwa Lima Orang Yang Ada Di Penjara Sekarang Ibu Ibu Dari siapa Kakaknya Suprianto Kakak Makasih Maik Ibu Kakaknya Kakaknya Suprianto Di dalam penjara Sekarang Yang ditutup Pengguna Di situ Nah Cerita yang Ibu Tahu Sama Pak Dia juga Nyitakin Bahwa Dia Di Wabimun Ini Rumah Hadi Terus Di rumah Anaknya Pak RT Pada Waktu Tanggal Itu Betul Begitu Ibu Tahu Itu Dari Waktu Jemuk Anak Waktu Jemuk Anak Di Penjara Di Polda Dia Ngomong Gitu Dibengaku Enggak Bumbunuh Enggak Enggak Tapi Waktu Itu Ada Berita Caranya Ngaku Itu Gimana Katanya Dipukulin Disiksa Pak Telinganya Dimasuk Untuk Rokok Sampai Terluka Pak Insyaallah Sampai Dipukulin Muka Ajar Banyak Semua Pak Gitu Waktu Itu Anak Cerita Ada Fotonya Itu Ya Ada Fotonya Ibu Ibu Kek Kak Sobrianto Berikut Berikut Ibu Siapa Begir Ibu Ibu Hadisah Putra Ibu Hadisah Putra Gimana Ibu Ceritanya Waktu Itu Ya Anak Anak Itu Enggak Melakuin Pak Jadi Mana Enggak Melakuk Pak Itu Anak Waktu Itu Betul Betul Sama Dengan Terus Waring Bumi Terus Rumahnya Pak Pasren RT Itu Ibu Dapat Ceritanya Dari Siapa Ya Saya Sendiri Artinya Yang Bercerita Sama Ibu Itu Siapa Anak Ibu Hadinya Ngomong Begitu Ibu Sendiri Yakin Gak Bahwa Anak Nggak Bersama Ya Yakin Pak Anak Saya Mau Nikah Pak Mau Nikah Dua Minggu Lagi Oh Gitu Ya Jadi Semua Bila Bila Begitu Ya Bahwa Sejungguhnya Mereka Ada Ditidur Pak Artir Pada Tahun Tujuh Baik Bu Ya Jadi Sekarang Ini Ini Ibu Siapa Ibunya Eka Eka Bagaimana Cerita Ibu Tentang Itu Paginya Itu Saya Tanya Katanya Dari Masa Tidur Bapak RT Katanya Tanggal Berapa Itu Katanya Malam Minggu Malam Minggu Tanggal 27 Agustus Itu 2016 Ya Dia Cerita Juga Bahwa Mereka Bersama Sama Ke Rumah Ibu Warning Itu Ya Ibu Juga Yakin Bahwa Anaknya Bersalah Jadi Apa Yang Ibu Resahkan Selama Ini Kan Dia Benjar Sekian Tahu Apa Kenapa Dia Mengaku Pada Waktu Itu Ya Kan Dia Ngebereng Adiknya Hah Bagaimana Ceritanya Siapa Satu Lagi Renaldi Renaldi Terus Dia Bisa Keluar Karena Dia Mengaku Terus Jadi Gimana Katanya Supaya Renaldi Tidak Ikut Keluar Terus Tapi Itu Apa Sih Jaya Sih Sih Sudirman Sudirman Itu Petunjuknya Sudirman Katanya Ini Dibawa Ini Dibawa Ini Jadi Anaknya Ibu Renaldi Sama Eka Sandi Sama Eka Anaknya Nah Eka Mengatakan Dia Mengaku Asal Adiknya Tidak Keluar Yang Minta Ngomong Itu Siapa Adiknya Adiknya Ngomong Bila Sama Sama Saya Keluar Dibonyok 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 Yang Bonyok Bonyok Ini Siapa Polisi Polisi Jadi Polisi Bilang Sama Si Eka Kamu Harus Ngaku Gitu Supaya Nanti Kalau Kamu Ngaku Adiknya Gimana Kamu Itu Harus Keluar Kamu Itu Nggak Salah Nggak 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 Nongkrong Dia Di rumah Aja Pak Kalau Eka Kumpul Kumpul Ya Maksud Saya Kan Belain Adiknya Dia Adiknya Supaya Keluar Ekanya Harus Ngaku Gitu Yang Suruh Harus Ngaku Itu Siapa Pak Baga Sudir Kan Eka Ini Bawa Ini Bawa Ini Ya Udah Saya Aja Yang Jadi Korban Oh Cukup Cukup Gitu Aja Baik Baik Sekarang Ini Ibu Siapa Ini Gimana Ibu Ngetahu Sama Ibunya Ini Ibunya Eko Sekarang Eko Umur Berapa Sekarang 35 Waktu Itu Memang Ibu Yakin Dan Tahu Bahwa Dia tidur Di rumah Malam Itu Ya Anaknya Paling Nur Saya Suka Bantu Di rumah Dibang Dibang Di pasar Gitu 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 Ya Iya Ini Gitu Terumah Sampai 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 Cuci Dara Cuci Dara Siapa Cuci Dara Ini Cuci Dara Cuci Dara Ibunya Cuci Dara Oh Ya Sampai Jual Rumah Siapa Ini Ini Jual Rumah Katara Apa Buat Punta Panting Lurusin Ini Semua Jadi Jadi Supaya Masyarakat Tahu Kenapa Ini Menjadi Isu Penting Saya Ulangi Lagi Bahwa 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 Finat Dan Egi Itu Dinyatakan Dibunuh Dan Diperkosa Yaitu Sekitar Jam 10 Tanggal 27 Agustus 2016 Oleh Lima Orang Terdakwa Yang ada Di Sekarang Di penjara Satu Saka Sudah Bebas Karena Tidak dihukum Sumber Hidup Lima Masih ada Di sana Tujuh Tujuh Masih ada Di sana Padahal Menurut Mereka Ini Kelima Terdakwa Itu Yang diwakili Sekarang Lima Termasuk Saka Jadi Enam Berarti Satu lagi Kita belum Tertemu Itu Mengatakan Pada Tanggal 27 Agustus Tersebut Jam Sepuluhan Itu Mereka Itu Tidak Berada Di tempat Kejadian Dimana Egi Dan Vina Dibunuh Mereka Ada Tidur Bersama Sama Berarti Sembilan Orang Tidur Bersama Sama Di rumah Anaknya Pak RT Jadi Kalau mereka Ada Di rumah Pak RT Pada Jam Yang Sama Itu Bagaimana Mereka Bisa Dituduh Memanggap Pembunuhan Di tempat Dibunuhnya Si Egi Dan Vina Egi Sehingga Tidur pertanyaan Sebenarnya Ada Pembunuhan Enggak Kan Gitu Itu Nah Kedua Yang sudah Saya jelaskan Kemarin Berjelas Lagi Yang Didakwa Di dalam Perkara Ini Ada Sebelas Orang Sebelas Orang Didakwa Secara Bersama Sama Melakukan Tidak Pindana Pembunuhan Dan Perkosa Dari Sebelas Ini Delapan Sudah Diadili Tiga Dinyatakan Burok Kemudian Terakhir Ditangkap Satu Yaitu Namanya Peggy Kemudian Dua orang Lagi Yang Dinyatakan Burok Tiba-tiba Dinyatakan Diralat Itu Adalah Fiktif Artinya Tidak ada Padahal Dalam Dalam Da'waan Jaksa Dikatakan Yaitu Andi Dan Apa Hadiah Dhani Andi Dan Dhani Yang Kemudian Oleh Jaksa Oleh Polisi Dinyatakan Itu Fiktif Andi Dan Dhani Ini Dikatakan Fiktif Itu Di dalam Da'waan Dituduh Disebutkan Bahwa Dhani Dan Andi Inilah Yang Membawa Korban Vina Dan Si Eki Ke Flyover Dengan Naik Sepeda Motor Di Apit Katanya Mungkin Kalau Dibilang Di Apit Di Apit Sehingga Terkesan Matinya Itu Gara-gara Kecelakaan Itu Da'waan Jaksa Dan Disitu Juga Putusan Hakim Nah Kalau Polisi Mengatakan Andi Dan Dan Itu Fiktif Berarti Ceritanya Kan jadi Aneh Pertanyaannya Siapa Yang membawa Vina Dan Eki Ini Ke Flyover Apa Bisa Mereka Itu Ada Jalan Lagi Kalau Sudah Mati Siapa Yang bawa Ini Aneh Cerita Ini Jadi Artinya Berarti Isi Da'waan Da'waan Itu Fiktif Karena Dhani Dan Andi Sesungguhnya Tidak Ada Padahal Di dalam Da'waan Disebut Ada Termasuk Mukul-mukul Lagi Orangnya Kalau Da'wanya Isinya Fiktif Berarti Tuntutannya Juga Duganya Fiktif Juga Otomatis Akibatnya Apa Ya Akibatnya Putusan Hakim Menjadi Tidak Benar Karena Di sana Masih ada Dhani Dan Andi Nah Ini Buat Kita Masyarakat Indonesia Harus Memahaminya Itu Sebabnya Kami Perhati Terakhir Perhati Mereka Mereka Datang Atas jasa Bantu Dari Pak Dedy Datang Di sini Kang Dedy Sudah Berkomitmen Dan Berkorban Banyak Apalagi Kami Perhati Oleh Karena Itu Kami Minta Kami Tidak Mau Mengatakan Membelah Oh Menyalahkan Polisi Tidak Begitu Cara Berpikir Kami Menginginkan Sudah Terlalu Banyak Kejadian Kejadian Seperti Termasuk Jessica Wongso Kasusnya Sekali Sudah Lihat Sampai Masuk Di Netflix Saya Melihat Akhir-akhir Ini Pameo Di dalam Hukum Waktu saya Sekolah Hukum Pertama Kali Sampai Saya Menjadi Dosen Mengajar Sampai Guru Besar Itu Itu Kita Diajarkan Pameo Baik Kepada Semua Sarjana Hukum Termasuk Yang Kemudian Menjadi Hakim Jasa Dan Polisi Lebih Bagus Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah Ketimbang Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah Itu Pameo Kita Anut Karena Betapa Sakitnya Orang Tidak Bersalah Harus Dinyatakan Bersalah Itu Pelanggarah Ajasil Luar Biasa Coba Badi Semua Pendekat Hukum Yang Ada Kalau Itu Terjadi Kepada Anak Kita Kepada Saudara Kita Putri Kita Bagaimana Perasaan Anda Saya Tidak Menuduh Tapi Kalau Betul-betul Terjadi Ini adalah Salah Error Bukan Itu Orangnya Sedih Sekali Inikah Pendekat Hukum Yang Harus Kita Puja Puja Itu Nah Itu Sintulah Dekat Kami Sekarang Dan Kami Minta Kalau Boleh Kepada Polri Karena Ini Masih Ada Penyidikan Berlanjut Supaya Penyidik-penyidik Yang lama Yang dulu Menangani Perkara Jangan Lagi Ikut Menangani Perkara Supaya Fair Dan Menurut Cerita Di dalam Mereka Ini Yang Menangkap Ini Adalah Ayah Korban Polisi Sebenarnya Dia tidak Boleh Ikut disini Conflik Of Interest Seharusnya Menangani Polisi Yang Lain Unik Yang Lain Ini pun Dia Unik Narkoba Sebenarnya Tapi Menangani Perkara Ini Jadi Sebenarnya Tidak Tepat Menurut Saya Seharusnya Polri Menugaskan Petugas yang Lain Jangan Ayah Korban Orang Anaknya Dibunuh Bapaknya Yang Mengusuh Pasti Tidak Objektif Saya Tidak Menunggu dia Bersalah Dan Bagiannya Tapi Pasti Secara Emosional Itu Pasti Tidak Tidak Tepat Jadi Mohon Kepada Kapolri Untuk Selanjutnya Meskipun Peggy Bukan Klien Kami Tapi Termasuk Untuk Mereka Ini Karena Diperiksa Kalau Boleh Mohon Yang Memeriksa Itu Jangan Lagi Ada Orang Orang Yang Dulu Menjadi Penyidik Supaya Tidak Terjadi Konflik Supaya Ada Keterbukaan Termasuk Juga Orang Tua Daripada Korban Sebaiknya Tidak Ikut Dalam Melakukan Penyidikan Itu Itu Permintaan Kami Dan Selanjutnya Saya Minta Bantuan Dari Kang Deddy Untuk Bisa Berikan Penjelasan Kenapa Kang Deddy Kok Begitu Sampai Mati-matian Mau Datang Membawa Kekan Kesini Sampai Nangis Berapa Kekan Tadi Saya Di atas Berdua Gak ada Orang Nangis Beliau Saya Nangis Dalam Mati Saya Tapi Beliau Sampai Di Kekan Mata Kalau Saya Sudah Sering Nangis Menangis Seperti Ini Jadi Ini Saya Coba Dengar Suaranya Kang Deddy Baik Terima kasih Pak Foto Dan Semua Tim Beradi Yang Telah Menerima Kami Dengan Penuh Rasa Kemanusiaan Rasa Penghormatan Sini Orang Yang Dalam Setiap Hari Itu Biasa Berkeliling Kampung Menemui Menyentu Menyapa Warga Dan Setiap Peristiwa Yang ditemukan Selalu Ada Cerita Yang Tidak Pernah Berhenti Saya Saya Mengamati Kasus Ini Agak Lama Tapi Saya Sendiri Masih Ragu Untuk Melangkah Karena Ada Pertimbangan Pertimbangan Yang Saya Perhitungkan Karena Ini Menyangkut Aspek Hukum Pertama Saya Yang Saya Temui Adalah Ibu Titin Sebagai Puasa Hukum Dari Terpidana Sudirman Dan Sakat Waktu Bertemu Ibu Titin Ada Vlognya Saya Ajak Ngobrol Sudirman Ibu Dan Bapaknya Waktu Itu Dia Menyampaikan Pada Saya Bahwa Sudirman Ada Di Rumah Terus Saya Bicara Juga Dengan Sakat Atal Dia Menyampaikan Tidak Merasa Kemudian Setelah Menyampaikan Tidak Merasa Dia Bercerita Bahwa Waktu Itu Dia Pada Malam Kejadian Itu Dibonceng Sama Pamannya Sadikun Untuk Pergi ke Bengkel Nanter Temannya Motornya Monggo Nah Itu saya Catatan penting Saya Saya simpan Dulu Untuk Tidak Merangkah Kemudian Saya Mencoba Menemui Keluarga Pina Mendengarkan Dari Apa Yang Saya Dengarkan Keluarga Pina Itu kan Bercerita Bahwa Adiknya Mengalami Kecelakaan Pina Kemudian Dibutuskan oleh Polsek Itu adalah Peristiwa Kecelakaan Tunggal Dan sudah Dikuburkan Setelah itu Ada yang Kesurupan Namanya Linda Jarak 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 Perjalanan 20 menit Ketika Mendengar Kesurupan Itu berarti Kan Kakaknya Vina Jalan Selama 20 menit Untuk Menuju Linda Saya Ada Pertanyaan Sengaja Disitu Apakah Yang Kesurupan Nunggu Dulu Datang Direkam Tapi kita Anggap Kesurupan Itu ada Dan rekamannya Diberikan Ke Pak Rudiana Dan ada Kalian- Kalian Disitu Katanya Motolnya Utuh Hp Dan Dari situlah Terjadi Peristiwa Dimana Pak Rudiana Bertemu Dengan Aif Dan Dede Aif Dede Inilah Yang Memberikan Penjelasan Bahwa Dia melihat Anak-anak Yang Suka Nongkrong Di depan SMP 11 Melempar Mengejar Dengan Pak motor Berbojengan Dan dia Melihat Ketika Ada Di warung Membeli Rokok Dan dia Melihat Dari jarak 100 meter Ya 100 meter Malam hari Bisa Dilihat Orang Melempar Dan Mengejar Dan hafal Satu-satunya Sampai 8 orang Bahkan Kalau Ayah Menatakan PGI pun Dia tahu Saya Dari situ Ya Sudah Sudah Dengarkan Karena tugas Saya Waktu itu Hanya Mendengarkan Saya Tidak Boleh Menyimpunkan Saya Mendengarkan Kemudian Saya Penasaran Saya Pergi Lagi Ke Ceripun Saya Tanya Warung Itu Dimana Sih Ketika Saya Tanya Warung Yang Di depan Pencucian Mobil Ternyata Warung Nasi Bukan Warung Rok Dan Dia Mengatakan Bukanya Sampai Jampai 4 Saya Geser Terus Ke Ujung Sampai Ke Bertemulah Dengan Warung Madura Dekat Lampu Merah Tapi jarak Tentang Warung Sangat Jauh Lebih Lebih Dari 100 Menter Pada Saat Itu Saya Didatang Peri Ngomong Pada Saya Tidak Percaya Terhadap Ketang Hype Saya Disini Tidak Mungkin Itu Bohong Dari Situ Saya Agak Mulai Nah Ini Harus Siapa Lagi Saya Tanya Setelah Itu Saya Bertemu Lagi Dengan Menemui Lagi Sakat Bertemu Sakat Saya Pertama Yang Ingin Saya Lihat Benar Tidak Sakat Tata Tidak Melakukan Itu Satu Satu Saya Saya Pengen Beresin Sakat Tata Maka Saya Bertemu Tiba 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 Dengan Sadikun Karena Sakat Tatanya Berhadap Di rumah Ibu Titin Sadikun Menjelaskan Pada Malam Minggu Itu Sakat Tatal Ngumpul Di Di rumah Ini Bersama Beberapa Temannya Kemudian Dia Disitu Ngobrol Dan Kemudian Motor Temannya Mogok Ketika Motor Temannya Mogok Maka Motornya Didorong Istilahnya Di step Kemudian Di step Itu Terus Kemudian Melingkar Hampir Melewati Jembatan Flyover Di jembatan Flyover Itu Di flyover Itu Sadikun Gak berani Lewat Karena Ada polisi Dia tidak Pakai Hello Tidak Menyak Sin Akhirnya Dia Belok Ke kanan Dari Ke kanan Itu Menyampailah Ke Bengkel Saya Tidak Percaya Mata Saya Ngajak Rekonstruksi Walaupun Saya Bukan Ahli Bidang Itu Ayo Kita Mulai Dari Sini Dan Saya Tidak Memberitahu Siapapun Ayo Kita Rekonstruksi Rekonstruksi Itu Yang Motornya Mogoknya Datang Kemudian Didorong Betul Dan Bekok ke kanan Sampailah Ke Bengkel Tiba Tiba Saya Ketempat Bengkel Saya Bertanya Langsung Yang Punya Bengkel Dia Dia Mengatakan Betul Pada Malam Minggu Kesini Setelah Itu Siapa Lagi Yang Bawa Motornya Siapa Sekarang Lagi Kecelakaan Kakinya Patang Empat Saya Temuin Lagi Ketika Temuin Dia Menjelas Malam Minggu Itu Betul Saka Tatal Kesini Bersama Saya 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 Kan Kalau Melihat Orang Bok Tiba Tiba Ditanya Sama Kan Tidak Bo Siapa Si Yang Bisa Membuat Rencana Kan Pasti Ada Selit Kemudian Saya Lurus Biar Polisi Ada Di Situ Tapi Memang Tidak Lihat Mayat Korban Saya Lewat Sudah Artinya Dari Situ Saya Sudah Meyakini Ini Sekarang Tidak Salah Nah Setelah Itu Maka Saya Ini Yang Kedua Yaitu Membuktikan Bahwa Terdakwa Yang Lain Salah Nggak Dalam Pandangan Objektif Saya Maka Saya Tiba Tiba Kan Ada Ini Belum Saya Vlog Tapi Hari Ini Orang Yang Datang Ke Saya Pak Saya Mau Ngomong Sekarang Kenapa Pak Pada Malam Itu Jam Sembilan Lebih Saya Mau Ke rumah Sakit Ibu Saya Dirawat Di rumah Sakit Saya Keluar Rumah Anak Anak Ada Di Rumah Di Warung Bunini Dulu Di Warung Bunini Terus Kemudian Mereka Itu Ada Di rumah Pak Lep Saya Siap Bersaksi Di Pengadilan Saya Siap Di BAP Saya Makin Pede Kan Ini Ketemu Ketemu Lagi Sama Yang Punya Warung Di Depan Cuci Mobil Kemudian Dia Mengatakan Saya Yang Jualan Nasi Bukanya Sampai Jampai Sore Tidak Mungkin Ayah Beri Rokok Di Tempat Saya Nah Setelah Itu Lagi Kemudian Masih Banyak Bertemulah Saya Dengan Pramudji Pramudiya Pramudiya kan Tadi sudah Mengatakan Jelas Kemudian Saya Bertemu Dengan Semuanya Saya Mendengarkan Setelah Saya Mendengarkan Ya Akhirnya Saya Berkesimpulan Bahwa Tidak Mungkin Orang Melakukan Pembunuhan Pemerkosaan Pada Waktu Yang Sama Dengan Posisi Yang Berbeda Tetapi Saya Menyampaikan Kalau Debat Kita Terus-terusan Di Medsos Kalau Debat Kita Terus-terusan Di TV Tidak Pernah Selesai Masalah Mereka Saya Khawatir Ketika Isu Ini Menurun Tidak Jadi Perhatian Publik Nasib Mereka Tidak Dari Yang Murus Apa Yang Dibutuhkan Dari Para Terpidana Ini Adalah PK Dengan Adanya Nopun Baru Maka Saya Sampaikan Sudahlah Sekarang Langkahnya Berikutnya Harus Bertemu Dengan Pengacara Avokat Toko Yang Secara Hati Nurani Itu Tergerak Berdasarkan Pertimbangan Rasa Dan Kemanusiaan Bahwa Ini Ada Orang Orang Yang Hidupnya Susah Kerjanya Kuli Bangunan Sudah Ada Yang Meninggal Ibu Dan Bapaknya Bahkan Yang Satu Meninggal Ibunya Ketika Sudah Penjara Yang Harus Diselesaikan Secara Hukum Tidak Lagi Hanya Perdebatan Di media Sosial Dan Televisi Maka Saya Mencoba Untuk Bertemu Dengan Pak Oto Kesimpulan Karena Saya Tidak Bisa Beracara Saya Hanya Bisa Menyampaikan Di media Sosial Lewat Channel Yang Saya Miliki Untuk Itu Maka Inilah Kesempatan Bagi Keluarga Terbidana Untuk Mengetuk Hati Pemilik Rasa Keadilan Mahkamah Agung Yang Nanti Menangani PK Semoga Terketuk Hatinya Dan Kita Tidak Akan Bisa Menyimpulkan Kebenaran Dari Seguruh Ini Kalau Tidak Turun Ini Kan Banyak Orang Yang Berkomentar Yang Tidak Turun Tidak Menyaksikan Dari Pintu Kepintu Dari Kampung Kepantung Dari Gang Kepang Hanya Mendapat Informasi Jadi Sajian Sehingga Pada Saat Ini Saya Menyerahkan Sepenuhnya Nasih Dari Kelima Terpidana Ini Kepada Pak Otto Hazri Semoga Allah Memberikan Jalan Amin Ya Allah Amin Kebenaran Akan Menurut Jalannya Amin Terima kasih Terima Kasih Kang Deddy Teman-teman Semuanya Sebelum Saya Serahkan Mungkin Kalau ada Teman-teman Nanti Yang Mau Comment Secara Kami Sampaikan Besok Ini Ada Empat Orang Yang Dipanggil Jadi Saksi Di Berapa Di Polda Berapa orang Tiga Di Polda Jawa Barat Satu Di Polda Cirebon Yang Di Polda Cirebon Siapa Sudin Diperiksa Besok Di Pores Poresta Kemudian Yang Tiga Di Polda Jam 10 Nah Untuk Itu Kami Karena Ini Tempatnya Dua Tempat Kami Sudah Membentuk Tim Tadi Untuk Di Bandung Itu Ada Pak Jutek Bongso Jutek Bongso Dan Ruli Panggabian Belian Ketua Ketua Ikadin Di Bandung Pak Ruli Juga Pada Sehat Di Sana Dengan Serta Merta Tadi Saya Minta Bantuannya Langsung Segera Datang Sini Dan Dia Akan Membentuk Tim Di Sana Juga Bersama Teman Teman Dari Cirebon Bersama Bersama Teman Dari Indra Mayu Berapa Orang Pun Kami Siap Kita Punya Kota 70 Ribu Sebandung Pun Bisa Bantu Nanti Mungkin Pak Jutek Dan Pak Ruli Akan Moker Dindin Untuk Itu Di Samping Itu Kami Juga Karena Meskipun Orang Tuhannya Datang Kami Tapi Kalau Lima Orang Yang Disana Yang Terdakwa Itu Yang Terpidana Itu Tidak Bersedia Memberikan Kuasa Kepada Kami Tidak Berkeinginan Kami Juga Tidak Bantu Untuk PK Jadi Kami Tadi Sudah Minta Kuasa Dari Keluarganya Ini Agar Kami Bersama Sama Keluarga Bisa Bertemu Dengan Lima Terpidana Itu Bertanya Apakah Suku Mau Mengajukan PK Atau Tidak Kalau Mereka Mereka Mau PK Kami Tim Peradini Bersedia Ada Pak Jute Sini Ada Jum Armain Ada Nyana Pak Dwi Pak Nikolai Ada Ruli Ada Bostam Ada Riri Ada Rilan Ada Anita Banyak Sekali Yang Siap Membantunya Termasuk Tim-tim Yang lain Mungkin Bandungannya Tadi Sudah Terkumpul 30 Orang 40 Lawyer Di Sudah Siap Untuk Bantu Dan Yang Lain Siap Untuk Menunggu Aba Aba Karena Ini Kan Banyak Ini Kan 6 5 Terdrawa Kita Gak Tau 5 Terpidana Ini Kan Mengajukan PK Jadi Itu Teman-teman Semuanya Terima Kasih Kang Deddy Tetap Berjuang Bersama Kami Kami Sudah Sepakat Tadi Dengan Kang Deddy Pak Deddy Akan Ikut Serta Terus Selama Perjuangan Ini Kami Komunikasi Juga Nanti Melalui Kang Deddy Karena Kang Deddy Sudah Berbiturah Dengan Ibu-ibu Di sana Kan Deddy Luar Biasa Dia Sendiri Yang Menanggung Semua Beban Akomodasi Di sana Luar Biasa Kami Tante Tadi Gimana Berarti 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 Sudah 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 Langsung Sekian Kelewatan Oh Pak Herman Dulami Bayangin Tim Lengkap Dari Berarti Jadi Tim Kita Lengkapi Dimana Mana Sampai Nanti KPK Kita Siapkan Itu Yang Sampaikan Ada Pertanyaan Silahkan Kasih Baiknya Ini Baiknya Selamat Malam Pak Otto Saya Dari Kopastv Pak Ini kan Seiring Dengan Proses Ini juga Berjalan Kan Saudara Peggy Proses Sudah Berjalan Dan Kemudian Dipangirlah Para Saksi Saksi Dipanggil Kembali Nah Ini kan Terkait Dengan Saudara Liga Yang Mencabut Pernyataannya Lalu Proses Terhadap Terbidana Kan Sudah Selesai Sebetulnya Pak Jadi Kalau Misalkan Dari Pemeriksaan Peggy Dan Juga Dicabut Keterangan Tersangka Liga Apa Yang Bisa Dilihat Dari Hal Ini Untuk Upaya Hukum Dalam Pengajukan Pemirat Pemirat Pak Terima kasih Ya Tadi Sebenarnya Kalau Saja Banyak Alasan Untuk Mengajukan PK Selain NOVU Juga Termasuk Ada Kekiliruan Yang Nyata Kesalahan Penderapan Hukum Ya Terutama NOVU Nah Kalau Betul Ada Empat Orang Saksi Ini Bersaksi Menyatakan Ini Salah Satu Aja Alasannya Bukan Hanya Ini Aja Mengatakan Bahwa Pada Malam Kejadian Pada Jam 10 Tanggal 27 Agustus 2016 Bahwa Empat Orang Saksi Ini Ditambah Yang Lain Itu Yang Lima Orang Itu Menyatakan Bahwa Mereka Ada Di Tempat Ketua RT Pada Jam Yang Sama Di Waktu Itu Maka Itu Membuktikan Suatu Novo Itu Namanya Alibi Alibi Ini Tidak Bisa Dipatahkan Dengan Cara Lain Kecuali Ada Orang Lain Yang Melihat Sungguh Sungguh Juga Bahwa Mereka Itu Ada Di Tempat Kejadian Nah Kalau Itu Ada Yang Melihat Lima Orang Itu Melakukan Perkosaan Pembunuhan Ada Saksi Mata Baru Menjadi Hakim Yang Menimbang Yang Mana Yang Harus Dia Percaya Daripada Hal Ini Tapi Tapi Sepan Tidak Tidak Ada Saksi Saksi Mata Yang Melihat Kejadian Itu Maka Berarti Fakta Ini Kan Tidak Bisa Dibaikan Dan Harus Dipertimbangkan Bahwa Mereka Itu Tidak Bersalah Tidak Berbuah Itu Kuntinya Oh Iya Hanya Satu Yang Lain Masih Banyak Sekali Sama Termasuk Tadi Dhani Itu Sama Andi Itu Bagaimana Mungkin Ada Korban Di Satu Tempat Dibunuh Katanya Pindah Dipindahkan Ke Flyover Sementara Di Dalam Dakwaan Yang Memindahkan Itulah Dhani Dan Andi Padahal Dhani Dhani Itu Adalah Fiktif Gak Ada Jadi Gimana Caranya Dia Jalan Kesana Pakai Apa Dia Bawa Kesana Apakah Dibuat Film Lagi Bawa Ada Yang Bawa Dia Kesana Setan Mana Yang Itu Nah Itu Keperatikan Fakta Juga Akal Sehat Common Sense Nah Jadi Kalau itu Fiktif Berarti Dakwanya Fiktif Kalau Ini Fiktif Berarti Semua Ceritanya Sudah Gak Benar Itu Kira Kira Yang Lain Tadi Tunggu 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 Kita Selalu Mendengar Bahwa Polisi Selalu Melakukan Bawa Suka Suka Dengan Scientific Claim Investigation Dalam Hal Pemeriksaan Para Saksi Terdakwa Dan Yang Berbeda Rimesos Katanya Terjadi Pemerkosaan Ikan Tetapi Sampai Tidak Ada Hasil Rat Grim Visum Et Febertum Yang Menyatakan Terjadi Penerkosaan Tidak Tidak Benda Benda Tumpul Tumpul Apa Yang Masuk Dalam Fabina Cairan Apa Yang Masih Ada Atau Melengkap Di Fabina Berupa Sperma Dan Sebagainya Nah Sampai Sekarang Sperma Itu Tidak Mereka Antara Eki Dan Fina Itu Mereka Berdua Yang Tau Tetapi Untuk Scientific Feminal Investigation Itu Harus Dibuktikan Bahwa Terjadi Pemerkosaan Itu Sperma Siapa Yang Merekat Atau Ada Di Sekitar Vatina Saya Kira Itu Yang Perlu Dibuktikan Sehingga Itu Mungkin Juga Akan Menjadi Salah Satu Bahan Bagi kami Untuk Memkoreksi Silahkan Kasih Mic Bicara Ini Ada Mic Saya Rizky Dari TV One Yang Tanya Di Pandangan Beran Ini Kasus Awalnya Dari Kesurupan Lalu Diterima Rukaman Terhadap Ayah Lalu Mechie Iktur Iktur Dan Berikan Laporan Model A Kolisi Nah Dari Berhani Apakah Perlu Dirancang Kembali BAP Yang Sebelumnya Dengan Pemudik Yang Berhani Terus Keterlibatan Iktur Lodiana Jadi gini Memang Berita ini menjadi viral Karena ada film horror lagi filmnya kan Itu sebabnya kami selama ini Tidak begitu tertarik Karena kami pikir itu film horror Apa kaitannya dengan urusan ini Tapi ternyata itu hanya trigger Tapi kasus sebenarnya Setelah kita lihat memang banyak keanehan Ya kan itu Jadi kami berpendapat bahwa Kadang-kadang memang suatu prinsipa itu Bisa muncul menjadi perhatian Karena ada sesuatu hal yang Unpredictable gitu ya Kita berkirakan gitu Nah Berpendapat bahwa Kasus-kasus seperti ini kan Kalau di luar negeri sebutkan dark number gitu ya Dark number itu selalu Kasus yang gelap gulita Yang tidak teraturungkap Apa yang sesungguhnya terjadi Dan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat Nah sekarang kan Fakta hukumnya kan dia orang sudah bersalah Kita gak boleh ingkari 8 orang yang udah terpidana Itu adalah putusan hakim Meskipun itu merasa Kita merasa salah Tapi harus diakui itulah putusannya Itu secara fair harus begitu Cara berpikir kami Apapun dia bersalah Sama dengan Jessica Wangso Semua orang mengatakan dia tidak bersalah Tapi karena hari mengatakan bersalah Ya itulah hukumnya Ya kan itulah hukumnya Nah disinilah kita dapat terpanggil Untuk mengungkap itu Tapi pengungkapan kami ini kan Juga tetap harus melalui Cara-cara hukum Kita gak boleh mengungkap kasus ini Dengan cara-cara melawan hukum Makanya benar Kang Dedy Dia melakukan penyelidikan Sebagai semacam private investigator gitu Dedy Tuasta Tapi at the end Dia datang ke Pradi Membawa kasus ini Itu agak jempol kita Karena dia udah tau Dimana dia bertindak Dimana dia harus tidak bertindak Ketika dia sudah melakukan penyelidikan Dia merasa Harus di proses hukum Dia bawa ke Pradi Itu yang kami puji dari Kang Dedy ini Nah oleh karena itu Tungkap lebih lanjut Kalau anda bertanya tentang Bagaimana peranan Rudiana ya Itu ayahnya korban itu ya Nah itu yang kami katakan Sebenarnya Pak Rudiana sendiri juga Harus melepaskan dirinya Dari kasus ini dulu Kalau dia yang muncul kan Itu subjektifitasnya kan muncul Dia tidak bisa lagi jujur Subjektif melihat kasus ini Jadi Tapi sudah Sudah terjadi Mau diapain Kita tidak mau lagi ngukum itu Tapi ke depan Karena Peggy sekarang diperiksa Ya kan Supaya lagi baik Independen Dan sebenarnya Kalau boleh Jangan lagi ada lagi Penyelidik-penyelidik yang lama Untuk ikut-ikutan Di dalam melakukan penyelidikan Terhadap kasusnya Peggy Sebab kalau Kalau itu ada Akan begitu lagi Nanti kejadiannya ini Stigmanya begitu Terus Tidak ada Pembaruan Ya kalau boleh Dirombak lagi semuanya Ya kan Supaya Fair gitu Supaya terlihat Bagaimana Penyelidikan itu dilakukan Dengan sebaik-baiknya Itu Cara berpikir kita ini Ada yang lain Silahkan Ini kan berarti Perkonfirmasi ya Bahwa langkah hukum selanjutnya Akan mengajukan Peninjauan kembali Apakah itu berdasarkan Ketangan dari Empat saksi ini aja Atau sudah mempersiapkan Alat muti lain Untuk Melakukan peninjauan kembali Karena kan Dikatakan Setiap kali Bahwa Kesaksian Satu orang saksi Bukanlah saksi Bagaimana Bukti-bukti lain Kalau memang Akan mengajukan Peninjauan kembali Terus yang kedua Apakah selain polisi Yang memeriksa Apakah Pradi sendiri Mempertanyakan Terkait Hakim yang Waktu itu memutus Karena kan Pada saat pengadilan Tidak hanya Satu terdaklat Keterkidana Yang diputus bersalah Tapi Bahkan ada Enam Yang diputus Apakah mungkin Hakim bisa melawan Kesalahan Sebesar itu Terkait Dengan Terlalu banyak Bukti dana ini Baik Pertanyaan pertama Adalah Bagaimana Bukti-buktinya Terus terang aja Saya harus dikatakan Untuk PK itu Kan bisa ada Nofum Tapi di samping Nofum juga Bisa juga Adalah Kekelioran Hakim Dan Kekelioran Penarapan Hakim Di dalam Perkara itu Jelas tadi Kita melihat Kalau ada Bukti-bukti Baru Merupakan Saksikan Baru Itu kan Sudah Nofum Semuanya Itu ya Nah Di samping itu Tentunya Banyak Sudah kami Lihat Saya gak Perlu Ungkapan Semuanya Saya Sudah Baca Putusannya Itu sebenarnya Tidak logis Tidak masuk akal Seperti contoh Tadi Saya katakan Tadi itu Dhani dan Dhani Itu faktakan Nofum baru Itu kan Itu kan juga Nofum Andi dan Dhani Oleh Dilari putusannya Jika katakan Ada Ternyata Polisi sendiri Mengatakan Itu tidak ada Itu kan Nofum Bukti baru Ternyata Ada sesuatu Hal Yang tidak Benar Dalam Kasus ini Nah Tapi Di samping Itu aja Udah dua Ya kan Itu aja dua Lain lagi Yang lain-lain Nanti ya Nah Di samping Menampingi Terpidana Untuk mengajukan PK Kami juga Akan mendampingi Para saksi-saksi Yang empat orang ini Karena Kalau dia diperiksa Dalam kasusnya Peggy Maka setelah langsung Kalau Peggy Ternyata juga Dia adalah Dibebaskan Otomatis juga Menjadi Nofum Juga Menjadi tidak benar lagi Jadi memang Ini betul-betul Buat Buat Polisi Saya yakin Ini betul-betul Berat Buat mereka Ya Sudah menangkap Peggy Masyarakat mengatakan Tidak benar Peggy Ya kan Nah Kalau kemudian Semua menarik Berita acara Yang mengatakan Tidak pernah ada Nah Nanti akan Diperhadapkan Nanti Nanti Diperhadapkan Antara Keterangan mereka Yang mencabut Berita acara ini Dengan adanya Putusan hakim itu Yang sudah Inkrah Kan gitu Nah Apakah Bisa dikalahkan Keterangan itu Pemutusan hakim itu Dengan adanya Keterangan-keterangan Mereka itu Itulah sebabnya Kan katakan Untuk bisa itu Maka perlu harus PK Karena Seperti kan Dedy bilang tadi Tidak bisa kita hanya Ngomong-ngomong Tidak bisa hanya Kita bantah-berbantah Yang benar adalah Ajukan PK Lihat hasilnya Kalau hakim PK Mengatakan dia Tidak bersalah Selesai Gitu Nah Kalau mengenai soal Hakim Terus terang aja Memang apapun Yang kita ceritakan ini Kita bertumpu Dan konsentrasi Semua masyarakat Indonesia Melihat perilaku polisi Dalam Menangani perkara ini Tetapi selalu Saya katakan Tidak hanya Polisi yang harus Kita perhatikan Hakim Dan jaksa juga Harus menjadi Perhatian Jadi karena itu Jaksa agung Tolong hati-hati juga Dalam menyajukan perkara ini Kalau menyatakan Perkaranya PGP21 Nanti kita lihat lagi Tolong hakim juga Hati-hati Ya jadi Satu set ini Harus sama Tapi kalau Satu-satu setnya Berbuat yang Yang tidak baik Ya jelek juga Buat negara kita Tapi kalau satu setnya Berbuat untuk yang baik Ya kita puji lah dia Gitu Jadi itu ya Jadi soal Apakah dia melanggar kodetik Atau tidak Gak bisa Seperti yang katakan tadi itu Hakim Meskipun putusannya salah Harusnya gak benar Gak boleh ditunduk Dia melanggar kodetik Kalau kodetik itu Adalah kalau dia Melanggar perilaku Hakim di luar Atau dalam persidangan Cara mengadili Dan sebagainya Atau dia terima suap Dan sebagainya Tapi kalau tidak ada indikasi itu Gak bisa disalahkan Gitu loh Makanya dia menghukum Demi Apa Keadilan Yang berdasarkan Ketuanan Maesha Ya ini sudah Gak pernah lagi Dapatkan diperhatikan ya Sama saja lah Jadi Itu yang menjadi pikiran kita Oke Ada lagi Saya Itu rekonstruksinya itu Letaknya di Kekomberan Atau di Kekomberan 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 Terima kasih Gak ada yang ke kanan Gak ada yang kiri Semuanya Alur yang seperti yang dia ceritakan Sama Terus sampai ke tempat yang dituju Itu kan mendadak Saya katakan Jelas ya Jelas ya Ada lagi Nanti kita pertimbangkan Kita bicara dulu dengan para saksi Kira-kira bagaimana kondisinya Ada yang lain Jadi sementara gak diindividasi Tapi kemarin Ganti berita caranya Kenapa berubah Ya Saya rasa takut sendiri Oh bukan polisi dong Yang salah dong Kamu yang salah Walaupun gitu Kenapa jadi takut sendiri Karena apa Karena saya kan Sekarang udah punya keluarga sih pak Takut Yang lain Jadi Lu maksudnya Kenapa Kenapa takut Membuat Kenapa takut Kayak Bayang-bayang gitu Memangnya polisi Yang bilang apa Ya Bilangnya Terserah kamu sih Mau bikin BHP baru Atau yang lama Jadi Saya gak mau Tanggung jawab nih Dia bilang Kayak gitu Nah Disitulah saya terpikir kembali Gak mau tanggung jawab nih Gitu Jadi terpikir kembali Kenapa jadi berbohong Saya takut sendiri Mental Jadi ini sebenarnya benar-benar Kamu menyatakan ini Mumpung di depan banyak wartawan nih Kamu betul-betul gak Kamu itu tidur di rumahnya Pak RT Pada tanggal 27 Agustus 2016 Itu jam 10 Bersama-sama Lima orang Terpidana itu Jangan besok kamu ngomong lagi Di sana beda lagi Jadi kita yang dibohongi lagi nih Betul nih Di depan orang di seluruh Indonesia Kamu bisa nonton nih Kamu tidur di situ Kamu tidur di situ Jadi kalau saya ingat sama kamu Saya ingat tanggung jawab loh Gitu gimana Berubah kamu Seperti yang boleh saya bilang tadi Enggak ya Baiklah Inilah Seperti inilah keadaan saksi yang terjadi ya Anda bisa-bisa lihat Oke ada lagi yang lain Silahkan Silahkan Dan untuk para keluarga Anda tadi ada yang menyampaikan Kalau sedirman menunjuk kalau ini Pelakunya-pelakunya Sementara yang kita tahu Sedirman sendiri Kebelakangan yang tahu Terima kasih Siapa yang bisa jawab Okta Okta Dalam rangka apa malam mingguan Kompol-kompol Kompol-kompol Diri Kamu ganteng tapi belum laku Oh belum gawin dia nih Biasanya bukan seperti biasa sih ya Memang kalau setiap malam minggu itu Enggak ada kegiatan Jadi itu kumpul-kumpul Dan itu Tidak Apa namanya Ya apa Tidak pernah Dilang apa namanya Dilancinakan Jadi itu Hanyalah kumpul-kumpul biasa Terus ketemu satu sama lain Minum barang situ Terus ya Terakhir Minum barang di rumah Adi Saksian ya Ya Minum apa kamu Minum ciu Jujur aja kan gak ada masalah Terus Yang beli ciu nya siapa Si Anaknya RT Anaknya Pak RT itu Jadi yang beli ciu Anaknya apa Siapa Sikapi Anaknya Pak RT itu Yang beli ciu nya malah Yang beli Dananya patungan Oh dananya patungan Oh patungan Tapi sungguh ya Enggak ada rencana-rencana Mau bunuh Mau apa Enggak ada itu ya Itu yang penting dulu lah Kamu kenal Maeki Enggak kenal Pernah jatuh cinta sama Vina gak Enggak pernah kenal yang sekali Kenal sama Vina Enggak kenal Enggak kenal Soal keterbelakangan itu tadi Oh iya Kalau sederiman Tidak terlalu dekat ya Tetapi memang orangnya seperti Ada keterbelakangan mental Ngaku-ngaku Fisiknya yang lemah Atau pikirannya yang lemah Kurang tahu Tidak terlalu dekat juga Kalau orang tuanya kemarin Datang ke sini Mengatakan itu Pikirannya lemah sekali Jadi kita berharap Sebenarnya Kalau dikatakan Di depan polisi Dia bersaksi gitu Ya apa kata polisi Dia ikut kata Ya ya aja Jadi kita harapkan Sebenarnya dia diperiksa itu Ya ada orang tuanya itu Ketemu dulu gitu loh Sebenarnya orang tuanya Jadi supaya dia bisa Merasa yakin gitu loh Kalau tidak Apapun dikatakan Hari ini bilang iya Kalau bilang A Besok bilang B B gitu Ngikut aja katanya Itu versi orang tuanya Sudirman gitu Oke Ada yang lain lagi? Habis Cukup? Oke ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih.